Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal latihan 2.1 matematika kelas 9 SMP yaitu menyangkut persamaan kuadrat. Nomor satu tentukan akar persamaan berikut. Jadi yang dimasuk akar di sini adalah kita cari nilai X-nya ini berapa. Kemudian di pangkat 2 kali 3 kurang 12 menghasilkan 0. Nah itu yang dimasuk dengan akar. Jadi caranya kita mulai dengan soal jawab bagian A. Kita tulis kembali 3X pangkat 2 kurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita tulis 3X pangkat 2 sama dengan 12. Jadi negatif 12 ini kita pindahkan di ruas kanan jadinya positif. Sekarang kita tulis kembali X pangkat 2 sama dengan 12 ini 3 jadi bagi jadi X pangkat 2 sama dengan 4. Mencari X yaitu kita akarkan plus minus akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi X-nya jawabannya adalah sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Artinya kalau kita ganti ini X ini dengan 2 ini akan menghasilkan 0. Jadi coba 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12. 12 kurang 12 0. Itu juga kalau kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3 12. 12 kurang 12 0. Jadi akar akar. Jadi akar akarnya adalah 2 dan negatif 2. kemudian B. X pangkat 2 tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini kita tulis kembali soalnya. Kita jadikan pemfaktoran. Kita bikin 2 kurung seperti ini. Lalu di bagian depan kita isi X dengan X ini. Kita isi ini berasal dari faktornya X pangkat 2. Jadi X kali X itu adalah X pangkat 2. Kemudian ini 1 dan 6 ini. Kita cari faktornya daripada 6. Dan kalau di jumlah hasilnya 7. Nah sekarang ternyata 1 dan 6. Jadi 1 kali 6 6. 1 tambah 6 7. Nah inilah kita isikan pada kurung ini. Nah sekarang kita pisahkan. X tambah 1 sama dengan 0. Atau X tambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita ganti berapa ini X? Supaya 0 tentunya diganti dengan negatif 1. Kita uji negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan yang negatif 6. Supaya hasilnya 0. Kita uji negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya ialah negatif 1 dan negatif 6. Jadi kalau X ini kita masukkan di sini. Ini nanti akan menghasilkan 0. Coba kita uji. Kita ambil ini negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Karena negatif 1 kali negatif 1 tambah. 7 kali negatif 1 adalah negatif 7. Tambah 6. Apakah hasilnya 0? 1 kurang 7 negatif 6. Negatif 6 tambah 6 adalah 0. Berarti ini sudah benar. Bagian 1C. Kita langsung jawab. Kita tulis kembali soal di sini. Negatif 3X pangkat 2 kurang 5X tambah 2 sama dengan 0. Supaya ini jadi negatif. Untuk memudahkan kita ya. Kita memfaktorkan. Kita kali dengan negatif. Jadi negatif kali negatif ini sudah jadi positif. Negatif kali negatif ini sudah jadi positif. Positif kali negatif ini sudah jadi negatif. Sudah itu kita bikin kurung seperti tadi. Kemudian kita cari faktornya ini. 3X pangkat 2. Yaitu 3X dan X kita simpan di depan. Kemudian kita cari lagi faktornya negatif 2. Berapa? Supaya kalau tengahnya ini dikali. Ini dikali. Kemudian sisi tipinya. Atau yang 3X dengan 2 ini kita kali. Lalu kita jumlahkan menghasilkan 5. Nah jadi di sini ternyata faktornya negatif 2. Negatif 1 dan 2. Negatif 1 dan 2. Coba kita uji negatif 1 kali X negatif 1X. 3X kali 2 6X. Kalau kita jumlahkan negatif 1X tambah 6X, 5X. Nah menghasilkan ini. Cara ini berlaku kalau A-nya ini bukan sama dengan 1. Tidak sama pada soal nomor B. Yaitu A-nya ini adalah 1. Oke sekarang kita lanjutkan. Kita tulis kembali. Misalkan 3X kurang 1 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini hasilnya X-nya sama dengan 1 per 3 atau X-nya sama dengan negatif 2. Soal nomor 2. Nyatakan persamaan 3 adalah kurung X pangkat 2 tambah 1 sama dengan X. Dalam kurung X kurang 3 berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi 0-nya di sebelah kanan. Soal ini nomor 2 ini masih tidak beraturan. Makanya kita arahkan atau kita ubah ke dalam bentuk umum ini persamaan kuadrat. Sebelumnya kita kali masuk dulu. Jadi kita tulis soal dulu ini 3X pangkat 2 tambah 1 sama dengan X di dalam kurung X kurang 3. Kita kali masuk 3 kali X pangkat 2, 3X pangkat 2 tambah 3 kali 1, 3 sama dengan X kali X, X pangkat 2, X kali negatif 3, negatif 3X. Nah sekarang kita kumpulkan yang sejenis macam ini, 3X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Jadi tulis kembali ini 3X pangkat 2. Ini tadi X pangkat 2 ini berada di ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif X pangkat 2. Tambah ini juga 3X ini negatif 3X ini pindah ruas. Ini kan di kanan ini kita pindahkan ke kiri jadi tambah 3X. Tambah 3 ini tambah 3 ini C-nya ini bertindak sebagai C. Dia memang berada di sebelah kiri sehingga di sini tidak diubah tandanya. Tetap positif 3 sama dengan 0 seperti ini. Nah sekarang yang sejenis kita kumpulkan, 3X pangkat 2 kurang X pangkat 2, 2X pangkat 2. Tambah 3X, tambah 3 sama dengan 0. Nah ini sudah memenuhi bentuk umum. Nah ini coba lihat A-nya 2, AX pangkat 2 jadi 2X pangkat 2. Kemudian tambah BX, 3X, tambah C-nya 3 sama dengan 0. Nomor 3, akar-akar persamaan 3X pangkat 2 kurang 12E, tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadra baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Sekarang kita tulis soalnya ini, 3X pangkat 2 kurang 12X, tambah 2 sama dengan 0. Ini soal ini, kemudian di sini berarti A-nya 3, ini sebut A, B-nya negatif 12, C-nya adalah 2. Nah sekarang kalau alfa tambah beta itu adalah B, negatif B per A. Berarti ini negatif 12 per 3. Nah jadi hasilnya di sini 12 per 3 atau 4. Kemudian kalau kita cari alfa kali beta, ini C per A, berarti 2 per 3. Nah sekarang kita tinggal cari persamaan kuadrat baru itu, yaitu persamaan kuadrat baru itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah sekarang kita cari, ini B-nya dulu, sama dengan, jadi alfa tambah 2 tambah beta tambah 2 sama dengan alfa tambah beta tambah 4. Alfa tambah betanya ini tadi adalah 12 per 3 ini, tambah 4 sama dengan 8. Kemudian, perkaliannya alfa tambah beta kali beta tambah 2, alfa tambah 2 kali beta tambah 2 sama dengan alfa beta tambah 2 kali alfa tambah beta tambah 4. Sekarang kita tinggal ganti angka, alfa kali beta tadi adalah 2 per 3 tambah 2 kali alfa tambah beta tadi 12 per 3 tambah 4. Sama dengan hasil akhirnya 12, 2 per 3. Nah sekarang kita masukkan dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi X pangkat 2 kurang 8X, berarti ini, tambah 12, 2 per 3 sama dengan 0. Kemudian kita kali 3 ini semua, kali 3 ini, nah ini menghasilkan hasil akhirnya 3X pangkat 2 kurang 24X tambah 38. Sama dengan 0, inilah persamaan kuadrat baru. Nomor 4, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang dalam kalian pelajari. Jadi ini kita hanya gunakan satu cara ini. X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita jadikan pemfaktoran X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. 1 pangkat 2 itu, 1 itu sama dengan 1 pangkat 2. Jadi kita buatkan selisih 2 kuadrat. Jadinya X pangkat 2 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, X tambah 1 kali X kurang 1. Sehingga kita pisahkan X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Berarti sini X-nya sama dengan negatif 1. Dan yang satunya lagi X-nya sama dengan 1. Jadi inilah akar-akarnya, negatif 1 dan 1. Berikutnya, 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan ini. Berarti faktornya 4X pangkat 2, 2X dan 2X kita simpan di depan. Kemudian faktornya 1, 1 dan 1. Kita cari. Jadi ini sama, karena ini sama. Tinggal kita tulis 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan. Negatif 1 per 2. Jadi ini akarnya kembar. Sehingga ditulis di sini, akarnya adalah negatif 1 per 2. Kemudian nomor 4, C, D dan E. Kita lanjut tanya tadi. Untuk 4C, soalnya adalah negatif. Jadi ini negatif 3X pangkat 2 kurang 5X tambah 2 sama dengan 0. Ini karena negatif kita kali negatif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Jadi sudah berubah tanda. Sekarang kita faktorkan. Faktornya 3X pangkat 2 itu adalah 3X dan X. Faktornya negatif 2, negatif 1 dan 2. Nah, ini hasilnya setelah kita pisahkan. Jadi ini sebenarnya sebelum ini kita pisahkan ini 3X kurang 1 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan positif 1. X-nya sama dengan 1 per 3. Jadi inilah diperoleh 1 per 3. Ini dari ini. Kemudian ini juga X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah negatif 2. D-nya, sekarang D-nya. Kita tulis kembali 2X pangkat 2 kurang X kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita bikin 2 kurung seperti ini. Kemudian pada bagian depan kita tuliskan faktor dari 2X pangkat 2 yaitu 2X dan X. Kita tulis di depan. Ingat, karena 2X kali X itu 2X pangkat 2. Nah, kemudian faktornya negatif 3 adalah negatif 3 dan 1. Nah, di sini hasilnya. Berarti X-nya ini pindah ruas 3 berarti 3 per 2. Atau X-nya ini pindah ruas sama dengan negatif 1. Kemudian E-nya. X pangkat 2 kurang X tambah 1 per 4 sama dengan 0. Kita kali dulu dengan 4 supaya pecahannya hilang. Jadi ini dikali dengan 4. X kali X pangkat 2 kali 4. 4X pangkat 2 kurang X kali 4 negatif 4X. Tambah 1 per 4 kali 4 sama dengan 1. Sama dengan 0. Nah, sekarang sudah itu kita faktorkan. Bikin 2 kurung seperti ini. Baru kita cari faktornya 4X pangkat 2. Ini adalah kita tulis 2X dengan 2X. Faktornya 1. 1 dengan 1. Jadi negatif 1 di sini. Di sini negatif 1. Berarti ini 2X pangkat 2. Berarti X-nya ini sama dengan 1 per 2. Atau ini X-nya. Nah, ini sudah terjawab. Yaitu 1 per 2. Oke, berikutnya. Tentukan nilai diskriminan soal nomor 1. Jadi kita kembali soal nomor 1 itu tadi adalah ini. Diskriminan. Langsung kita jawab. Diskriminan atau disibiri simbol D adalah rumusnya B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C atau 4AC. Kita mulai soal nomor A. A-nya di sini 3. B-nya 0. C-nya negatif 12. Kita masukkan dalam rumus ini. Yaitu B pangkat 2. Berarti 0 pangkat 2 kurang 4 kali 3 kali negatif 12. Sama dengan 0 tambah 144. Berarti diskriminannya adalah 144. B-nya. Kita ambil ini B. A-nya 1. B-nya 7. C-nya 6. Kita masukkan dalam rumus. B-nya kita ganti 7 pangkat 2. kurang 4 kali 1 A-nya. C-nya 6. Kita kali semua. 7 pangkat 2 49. 4 kali 1 kali 6 24. 49 kurang 24 25. C-nya A-nya 3. B-nya negatif 5. C-nya 2. Kita masukkan dalam rumus. Diskriminan. D sama dengan negatif 5 pangkat 2 kurang 4 kali negatif 3 kali 2. Negatif 5 pangkat 2 itu 25. Negatif 4 kali negatif 3. 12. 12 kali 2. Positif 24. 25 tambah 24. 49. 6. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3X pangkat 2 kurang 5X tambah C sama dengan 0 adalah 49. Tentukanlah nilai C. Jadi nilai ditanyakan berapa ini C-nya. Jadi kita jawab di sini. Langkah pertama kita tulis diketahui A-nya sama dengan 3. Ini yang dimasuk A. Kemudian B-nya sama dengan negatif 5. C-nya yang ditanyakan. Dan D-nya adalah 49. Kemudian kita tulis rumus diskriminan itu atau disingkat D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC. 4 AC ini sama artinya 4 kali A kali C. Kemudian kita ganti D dengan 49. Sama dengan B-nya kita ganti negatif 5. Baru pangkat 2 kurang 4 kali A-nya kita ganti dengan 3 kali 3 kali C. C-nya ini nanti yang kita akan cari. Kita selesaikan 49. Sama dengan negatif 5 pangkat 2 itu artinya negatif 5 kali negatif 5 positif 25 kurang 4 kali 3 12 kali C tetap 12 C. Sekarang kita pindahkan ini ke ruas kiri. Ini berada ruas kanan kita pindah ruas kiri. 25 kurang 12 C sama dengan 49 ini dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Ini gunanya karena yang kita cari C jadi kita simpan di ruas kiri. Nah sekarang negatif 12 C sama dengan ini kita kumpulkan 49 kurang ini positif 25 jadi kurang 25. negatif 12 C sama dengan 49 kurang 25 jadi kurang 25 jadi kurang 25. C-nya sama dengan 24 bagi negatif 12 jadi C-nya 24 bagi negatif 12 negatif 2. Nomor 7, ubahlah persamaan 3X pangkat 2 sama dengan 2X kurang 4 ke dalam bentuk umum persamaan. Kita jawab, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan pada soal nomor 7 ini, ini masih berantakan, 0-nya belum ada, sedangkan 0 juga harus berada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tulis kembali soalnya, ini jadi 3X pangkat 2 sama dengan 2X kurang 4. Sekarang 0-nya kita tulis di bagian kanan. A-nya, yang ada X pangkat 2-nya ini yaitu 3X pangkat 2, kita simpan di sebelah kiri, jadi kita simpan di sini, 3X pangkat 2. Kemudian ini, 2BX ini ya, kita pindahkan juga ke ruas kiri, karena ini masih berada di ruas kanan. Tapi karena ini positif, maka di sini kita harus kasih tanda negatif. Negatif 2X. Kemudian ini, C-nya, ini masih berada di ruas kanan, kita kasih pindah di ruas kiri, jadi positif 4. Nah, inilah jawabannya, sudah memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu A-nya 3, AX pangkat 2 kurang. Ini positif, jadi ini kurang. B-nya 2X, tambah C-nya di sini 4, sama dengan 0. Nomor 8, carilah impunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Kita gunakan cara memfaktorkan, jadi kita bikin kurung di sini 2, bikin kurung baru di sini sama dengan 0. Kemudian kita tulis faktornya X pangkat 2 adalah X, jadi X kali X itu X pangkat 2. Kemudian kita cari faktornya 6, berapa, dan kalau dikali dapak 6, di jumlah dapak negatif 5, yaitu negatif 3 dengan negatif 2. Jadi negatif 3 kali negatif 2 itu positif 6. Dan kalau di jumlah negatif 3, tambah negatif 2, negatif 5. Nah, begitu cara memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini. Sekarang kita pisahkan X kurang 3 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita cari X-nya. Supaya 0, maka X-nya kita ganti dengan positif 3. Nah, coba kita ganti X dengan 3, 3 kurang 3 sama dengan 0. Atau X ini berapa supaya hasilnya 0, yaitu 2. Kita buktikan, coba kita ganti X-nya dengan 2, dibaca 2 kurang 2, 0. Nah, inilah penyelesaiannya. Berikutnya bagian B, kita bikin lagi pemfaktoran. Di sini X pangkat 2, di sini X, di sini X. Sekarang kita lihat faktornya negatif 15. Perkalian yang menghasilkan negatif 15 dan di jumlah 2 adalah 5 dan 3. Coba 5 kali 3, 15. Nah, supaya ini positif 2, di sini tambah, di sini negatif. Kita uji kembali, positif 5 kali negatif 3, negatif 15. Positif 5 tambah negatif 3, positif 2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita pisahkan X tambah 5 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Lanjut, supaya X-nya, supaya ini sama dengan 0, maka X di sini kita ganti negatif 5. Jadi, kalau kita baca ini negatif 5 tambah 5, 0. Atau, supaya 0, maka X-nya kita ganti dengan 3. Kita uji, 3 kurang 3, 0. Sekarang bagian C. Kita faktorkan lagi, sini. Bikin 2 kurung, baru di sini 0. Kita cari faktornya X pangkat 2, X dan X. Kenapa? Karena X kali X, X pangkat 2. Kemudian faktornya negatif 12. Berapa? Dan kalau di jumlah dapat 4. Perkalian berapa dapat negatif 12. Dan kalau di jumlah dapat positif 4. Oh, yaitu 6 dan 2. Di sini positif, di sini negatif. Kita uji. Positif 6 kali negatif 2, negatif 12. Positif 6 tambah negatif 2, positif 4. Jadi, ini sudah benar pemfaktorannya. Sekarang tinggal kita pisahkan. X tambah 6 sama dengan 0. Atau, X kurang 2 sama dengan 0. Supaya 0, maka X-nya kita ganti negatif 6. Kita uji. Negatif 6 tambah 6, 0. Atau, X yang ini supaya 0 adalah 2. Karena 2 kurang 2, 0. Jadi, inilah penyelesaiannya. Nomor 9, bagaimanakah bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Jadi, langkah pertama kita bikin 2 kurung di sini. Sama dengan 0. Lalu, bagian depan kita tulis ini X, sini X. Lalu, di sininya kita ganti dengan ini akar. Akar 2 ini. Kita ganti ini positif. Kita tulis di sini negatif 2. Jadi, kalau di sini seandainya negatif, berarti di sini tambah 2. Kemudian juga 5 ini positif 5. Di sini kita tulis negatif 5. Sesudah itu kita kali. X kali X. X bangkat 2. Kemudian X kali negatif 5. Negatif 5 X. Ini negatif 2 kali X. Negatif 2 X. Negatif 2 X negatif 5 positif 10. Baru sama dengan 0. Kita kumpulkan ini yang sejenis. X bangkat 2 negatif 5 kurang 2 negatif 7 X. Tambah 10 sama dengan 0. Jadi, inilah persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 5. Berikutnya, nyatakan persamaan 2 dalam kurung X pangkat 2 tambah 1 sama dengan X dalam kurung X tambah 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jawab. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Pada soal ini masih berantakan, jadi kita harus kali dulu ini, jadi kita tulis kembali dulu soalnya seperti ini. Lalu kita kali masuk, 2 kali X pangkat 2, 2 X pangkat 2. 2 kali 1, positif 2. Sudah hilang kurung karena sudah kita kali masuk, sama dengan X kali X, X pangkat 2. X kali positif 3, positif 3 X. Sekarang ini kita harus 0-nya ini di sebelah kanan. Jadi, disini harus 0 disini, sehingga ini semua harus kita pindahkan ke kiri supaya berbentuk, supaya seperti bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Nah, sekarang ini sudah berada di kiri, jadi kita tulis ini 2 X pangkat 2 tambah. Oh, ini kita pindahkan, kasih sama, kelompokan, kurang. Jadi, ini tadi ruas kanan, pindah ke ruas kiri, jadi kurang. Kemudian, tambah. Ini juga, B-nya ini, ini, ini. Tambah 3 X. Baru C-nya ini 2, positif 2. Nah, sekarang ini masih bisa diselesaikan karena variabelnya sama. 2 X pangkat 2 kurang X pangkat 2 sama dengan 1 X pangkat 2. Atau tetap ditulis X pangkat 2. Tambah 3 X. Tambah 2 sama dengan 0. Sehingga ini sudah berbentuk pada rumus bentuk umumnya. Nah, di sininya A-nya ini, ini A-nya 1. Ada X pangkat 2-nya, tambah B-nya ini 3. Ada X-nya. Tambah C-nya ini 2 sama dengan 0. Jadi, inilah bentuk umum daripada soal nomor 10 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.